KPU Provinsi Bengkulu sedang mempersiapkan jadwal debat paslot gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Kegiatan rencananya digelar tiga kali untuk kedua paslot, yaitu Helmi Hasan Mian dan Rohidin Bersyah Meriade. Disampaikan Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono, untuk jadwal pelaksanaan debat saat ini KPU Provinsi Bengkulu sedang berkoordinasi dengan Liaison Officer atau LO, karena pelaksanaan debat harus menyesuaikan waktu kampanye paslot. Sedangkan untuk mekanisme, KPU Provinsi Bengkulu akan mengacu pada regulasi yang telah diatur KPU RI, seperti desain acara hingga aturan debat. Sesuai keputusan KPU 1363 terbagi dalam enam segmen. Segmen pertama pembukaan, pembacaan tatib, dan penyampaian visi-misi. Kemudian segmen dua dan tiga untuk pendalaman visi-misi dan program. Segmen empat dan lima diisi dengan sesi tanya jawab dan sanggahan antar paslon, terakhir di segmen enam penutup. Lalu untuk tema berujuk pada visi-visi dan program rencana pembangunan jangka panjang provinsi. Kemudian tema yang mencerminkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjelesaikan persoalan daerah, kemudian menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, dan memperkokoh NKRI. Belum masuk masa tenang. Nah terkait dengan jadwalnya, ini nanti KPU Perni Bungkulu ini harus berkoordinasi dengan paslon. Baru kita tentukan kapan final waktunya. Siska Harliana, RBTV, melaporkan.